Dinyatakan dirampas negara karena para trader tanggapan tidak pidana bersedia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan bahwa aset sitaan dari Indrakens dikembalikan kepada negara. Menurut Majelis Hakim, aset yang disita merupakan hasil judi berkedok trading. Dengan demikian, para trader binomo alias korban merupakan pemain judi. Hal tersebut disampaikan Hakim Rahman saat membacakan putusan sidang pada Senin 14 November. Rahman mengatakan para korban binomo secara sadar telah melakukan aktivitas judi. Padahal sudah jelas bahwa judi dilarang oleh negara. Selain itu, Rahman menilai para korban binomo juga sudah menyadari konsekuensi apabila mengalami kerugian dari berjudi. Di sisi lain, para korban binomo yang berjumlah 144 orang masih kukuh menuntut aset Indrakens yang disita dikembalikan kepada mereka. Pasalnya, uang yang mereka gunakan untuk trading sebagian besar berasal dari berhutang kepada keluarga dan tetangga hingga menjual properti. Bahasa hukum korban, Ridho Putra Nusantara menilai aset Indrakens yang disita bukanlah uang negara. Sehingga menurutnya negara tidak berhak untuk merampas atau mengambil aset-aset yang disita dalam perkara ini. Oleh karena itu, para korban meminta agar jaksa penuntut umum atau JPU mengajukan banding terkait putusan Hakim tersebut. Saya harus menjelaskan posisi saya disini hanya sebagai umat ya. Jadi saya tidak masuk ke dalam pertimbangan Hakim. Saya hanya menjelaskan apa pertimbangannya tadi. Saya tidak bisa mempengkari pertimbangannya. Sejauh yang saya baca dan saya dengar tadi pertimbangan Hakim, bahwa barang bukti tersebut oleh karena para trader ini dianggap telah melakukan perjudian. Sehingga terhadap barang bukti tersebut, menurut Masjuris Hakim, sudah dirampas untuk negara. Dinyatakan dirampas untuk negara. Karena para trader dalam hal ini telah melakukan tidak pidana perusahaan. Itu yang memberatkan sehingga akhirnya dirampas oleh negara, Pak. Bisa nggak dikembalikan kepada korban itu memungkinkan nggak, Pak? Barang bukti dari nomor 220 sampai 258 tadi seperti mobil, tanah, uang, dan lain sebagainya tadi dinyatakan dalam keputusannya dirampas untuk negara. Kalau kemudian dinyatakan dirampas oleh negara, para korban harus juga diamankan untuk dapat paksa dirihan, Pak? Ya itu kan bukan keperangan kami untuk menjelaskan ya atau menjawab itu. Itu keperangan dari penyidik ya. Jadi terkait apakah barang bukti itu bisa beralih atau dikembalikan kepada terdakwa atau tidak, itu kan di dalam. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih telah menonton!